Alhamdulillah Artinya tuh Segala puji bagi Allah Allahu Akbar, Allah Maha Besar Insya Allah itu kan Atas seizin Allah Ya terus gue harus mengucapkan apa Maksud gue, gue gak mau dikotakin Pake agama-agama atau apapun keyakinan gue Lu percaya gak gue pernah ikut Tafakur Gue tanya, lu tau gak Tafakur apa? Gue gak tau Kajian bro Itu kenapa? Ya lebih kesiraman rohani gue aja Biar batin gue tuh gue Merasa tenang Gue mau nanya kenapa Orang suka Ada mengira lu mau alaf Jangan tanya gue lah Tanya orangnya dong Kenapa mereka mengira gitu? Ya mungkin karena lu sering mengucapkan Kata-kata spontan yang berhubungan dengan Islam Iya namanya Orang nonton Pasti timbul banyak spekulasi Banyak perkiraan Entar dikira berantem lama keluarga Entar dibilang benci lama benci Entar dibilang mualaf Ya let it be Social media Terserah mereka Kira-kira aja Kenapa lu kalau Sering kayak keceplosan Misalnya Alhamdulillah Astaghfirullah Itu kenapa? Ya karena memang dari kecil biasa Mengucapkan kalimat-kalimat itu kan Lu mama muslim soalnya Itu sejak kapan sih? Sejak kecil dong Astaghfirullah Terus gue juga sekolah Sekolahnya sekolah Islam Sekolah muslim Yang kalau masuk kelas Tau gak yang Masti Yang Bismillahirrohmanirrohim Terus kalau mau pulang Wal asri kan Kalau mau masuk kelas itu apa? Kalau baru mau mulai Gak Al-Fateha Masuk Al-Fateha Begitu masuk kelas Pokoknya kalau mau pulang itu yang gue inget adalah Wal asri inal insana lafi usri Inal azina amanu wa aminu Soli hati wa tawa So So Maaf maaf lupa So Barisodakollohul azim Ya kan? Ya kebiasaan dari sekolah Gimana? Oke Itu kan kebiasaan dari sekolah Tapi Misalnya nih Kayak ada Syukuran apa Tapi lu tuh lebih buat ke pengajian Atau gimana sih? Gini Kalau misalkan Pengajian itu Memang dari rumah Biasa banget dulu Untuk dilakukan pengajian Di rumah Buat Nyokap Yang mamah kan dulu Ratunya rumah lah Dan dia memang lebih Terbiasa dengan Pengajian Kemudian Mungkin juga lebih Dekat ya lingkungannya ya Maksud gue itu kayak Kalau mau cari Panti Ngambil anak-anaknya tim piatu Terus Ya gak mau dikotak-kotakin aja gitu Ibaratnya Harus cari yang beragama apa Harus cari yang beragama apa Lihat aja gitu Dari lingkungan yang paling deket Dan memang lingkungannya itu Banyak sekali Mulai dari panti asuhan Saudara-saudara muslim Ya gak usah luar-luar lah Cari yang deket aja dulu Gitu maksudnya Berarti ini spekulasi orang itu yang Misalnya kalau kita di google nih Jordi Onsu Mu'alaf Itu karena Apa? Kan habit lo yang terlihat seperti itu Atau apa sih? Gue tuh gak pernah mau bicara soal agama Karena apa? Karena Sampai hari ini pun Gue masih meyakini Ketika gue berucap Astagfirullahaladzim gitu Kalau orang bilang Kok mengucapkan Astagfirullahaladzim? Ya terus gue harus mengucapkan apa gitu Maksud gue Gue gak mau dikotakin Pake agama-agama Atau apapun keyakinan gue Selagi gue mengucapkannya Bukan hal-hal yang tidak baik Masa gue istighfar Buat hal yang Negatif Masa gue mengucapkan Alhamdulillah buat Sesuatu yang Sifatnya merugikan orang lain Ya kan gak boleh Jadi ya Itu yang ditanamin sama nyokap gue sih Gak kudu-kudu gitu maksudnya Bilang Pake agama Apa Agama apa gitu Tapi lu tau artinya Yang lu ucapin itu? Tau dong Apa contohnya? Kayak Bentar ya Tunggu gue Lu urutin nih Kayak Insya Allah Itu kan Atas izin Allah Maksudnya Manusia Berencana Allah yang berkehendak Iya kan? Nah itu kebiasaan orang Indonesia Kalau bilangnya Insya Allah Belum tentu jadi apa enggak Kalau udah jadi Pasti bilang ya Oke oke Fix Gitu kan Ya kan mestinya Kita gak tau Kehendaknya mau gimana kan? Terus Allahu Akbar Allah maha besar Alhamdulillah Artinya tuh Segala puji bagi Allah Gitu kan Maksudnya kayak Sesuatu yang kita dapetin Bukan karena kita Tapi karena Kehendak Tuhan Kehendak Allah gitu Iya gak? Iya gak sih? Itu kan sebenarnya Lebih kepada Menanamkan diri kita Bahwa apapun yang kita dapetin Semuanya bukan karena Diri kita saja Tapi atas Berikhtiar Dan juga berdoa Betul Nah lu sampe Karena kan ada yang bilang Tuh nyokap gue tuh Kalo ngomong di rumah Ibu gue sampe sekarang Lu doa Nunggang-nungging Tapi lu Ibaratnya lu gak Ada usahanya Itu namanya Pemalas Kalo lu Cuma berusaha doang Tapi gak berdoa Itu namanya manusia Sombong Karena Allah maha Membolak-balikan hati bro Anjay Kalo ada orang yang ngomong Lu kan bukan agama Islam Kenapa lu nyebut-nyebut begitu Oh Udah gue jawab aja oh Iya lah Oh Ngapain gue tanggepin Gak usah lah Gitu maksud gue 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 selalu Memandang setiap agama Setiap ajaran Setiap keyakinan itu Adalah Hal yang baik Dan gue Berusaha Untuk bisa menanamkan Kediri gue Apapun Ajaran baik Dari siapapun Bagaimanapun caranya Lu pernah Berpuasa gak Waktu bulan Ramadhan Ya sering dong Alasnya Satu Karena gak ada alasan Buat gak ngelakuin Kenapa emang Emang kenapa Eh Sebagai Umat Kristen Sebagai umat Buddha Hindu Itu tuh ada puasanya loh Kalau misalkan bilang Gak ada puasanya Lu yang pada gak baca kitab lu masing-masing Tau gak Cuma caranya yang beda-beda Orang Kristen Orang Kristen tuh ada puasa Yaakub Ada puasa Esther Ada puasa Yesus Yang 40 hari Tidak makan dan minum Ada puasa pascah Ada puasa mutih juga ada Oh banyak 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 banget Cuma memang mungkin Ya mungkin karena di Indonesia gak Common kali ya Jadi mungkin Secara turun-temurun gak diajarin Lu pergi ke Roma misalkan Disana ya mungkin orangnya pada puasa kali Lu pernah denger ceramah agama Islam gak Lu percaya gak Gue pernah ikut Tafakur Gue tanya Lu tau gak Tafakur apa Gue gak tau Kajian bro Itu kenapa Itu kenapa Ya lebih kesiraman rohani gue aja Biar batin gue tuh Gue Merasa tenang Jadi ada satu Temen-temen gue gitu ya Satu grup temen-temen gue Mereka memang biasa Ada kajian Satu minggu sekali gitu Gue pernah ikut satu kali Kalaupun gue gak ikut Biasanya gue tersama temen gue Hari ini Tafakur tentang apa Tentang kematian Atau tentang Apa namanya Manusia itu Ada cobaannya Ada cobaan Kenyamanan Ada juga cobaan Yang tidak nyaman Nah dari situ gue rasa Kayaknya gue perlu deh Butuh temen-temen yang ada di lingkungan gue Yang bukan cuma temen ngejam makan Dimana gue butuh temen-temen yang bisa Bersinergi gitu Gue dapet Dapet Hal-hal baik lah Yang dimana temen-temen gue ini Tidak pernah memandang gue Agama apapun Atau selain gue Yang datang ke tempat itu Kalaupun mereka Membahas Topik Pada hari itu Baru nantinya Setelah mereka Berdiskusi Baru ada jawabannya lah Dari ayat Al-Quran Dan gue gak pernah bilang Al-Quran itu Dan gue gak Gue meyakini Al-Quran itu Bener banget Gitu menurut gue Jadi Hal yang gue artikan Disitu Menurut gue menenangkan Oke Kayak Di rumah lo ini kan Kayak lo nyediain sejadah Segala macem juga ya Itu emang Dari lo ya Iya Kayak sejadah Tapi di rumah gue tuh Gak ada musholah Di rumah gue tuh Tidak ada musholah Kenapa Alasannya Waktu Bikin rumah ini Orang-orang pada aneh kok Tumben lo gak ada musholah Biasanya dimana-mana Rumah gue yang dulu Ada musholahnya Di kantor juga harus Ada musholahnya gitu Gue menjaga rumah ini Untuk jauh dari najis Jauh dari kotor Dan segala macemnya Supaya Setiap orang Itu bisa beribadah Di semua tempat Sampai Gue punya peliharaan pun Mereka gak boleh masuk Ke dalam rumah Mereka di luar Mereka gak boleh Nginjek lantai Kalaupun Gak pernah sih Gak pernah masuk ke lantai Pernah masuk ke lantai Sekali Terus abis itu langsung Dicuci lagi Karena Ya kan rasanya adem ya Kalau rumah tuh Setiap sudutnya Di Ya kan adem ya rasanya Kalau setiap sudut rumah Bisa dipakai buat ibadah Ntar kalau satu tempat doang Yang didoain Yang lainnya Serem lagi berhantu Kalau ada netizen yang komentar Misalnya dengan adanya video ini Dia bilang Si Jordi bukannya malah Kok Jordi malah Agama lain yang diangkat Bukan malah agama dia sendiri Itu gimana Nanti Ya lanjut aja part duanya Bukan malah agama dia Bukan malah agama dia